oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami ya di media.com oke masih di power yang sama jadi ini ada sharing-sharing atau pengalaman ya jadi disini sebelumnya saya merakit relay atau ini speaker protector stereo ya jadi ini baru dan sudah dipasang dan kemarin teman-teman lihat cara pemasangannya ya sudah benar dan bunyi ya nah padahal di tengah-tengah video itu ada kendala lor jadi kendalanya saya buat video lagi disini untuk sharing-sharing teman-teman kalau mau pasang speaker protector mungkin ada yang kendalanya sama baru tapi dipasang sudah benar tapi tidak bisa berfungsi relaynya jadi ini sudah tak cek semua dari ini ada air yang salah juga ini yang awalnya ini yang satu tidak tak lepas ini yang satu ini nilainya itu sekitar 49K padahal tulisan di PCBnya itu 33K dan ini sudah tak ganti 33K ya tapi ini tidak terlalu berpengaruh untuk relaynya bekerja ini rangkaian semula yang belum yang masih ini normal pemasangannya belum tak upgrade atau service ya jadi kita coba dulu ini ini pemasangan semula kit baru nah dia nyala lednya tapi relaynya tidak bekerja ya relaynya tidak bekerja tapi lednya nyala padahal untuk tegangannya sudah benar 12V ini kan ada tulisannya ya 12V 12V CT double dan sudah dipasang di trafonya juga sudah benar bisa dilihat nah itu 12V CT double ya itu ya sudah benar tapi relaynya tidak bekerja nah langsung saja disini ternyata relaynya yang bermasalah semua sudah tak cek semua dari TR dari ELKO semua aman semua saya terlalu fokus di komponen yang kecil-kecil ini nah ternyata semua sudah aman semua saya cek ini 24V DC lor relaynya dia 24V DC jadi tegangan yang masuk itu saya cek misal ini double 12V itu keluarnya hanya 15V DC jadi ya tidak bisa menyalakan relaynya ya kayak gitu jadi relay tidak berfungsi karena tegangan kurang ya entah ini salah siapa yang masang ya mungkin ini harusnya itu 12V harusnya itu 12V DC ini relaynya tapi ini 24V DC dia tidak bekerja jadi karena ini ini juga ELKO nya itu maksimalnya itu 25V nah teman-teman bisa lihat disini 25V semua ini ELKO itu batasnya 25V nah harusnya ini kalau misal 24V DC asli ini minimal 35V biar gak door jadi ini yang salah ininya jadi bisa diatasi tanpa mengganti apapun itu kita pakai tegangan 15V AC ya nah disini kita tinggal ganti disini nah ini kita ambil satu saja single saja CT sama 15V saja single gak double ya jadi satu kabel saja nanti dicek keluarnya sekitar 17V DC oke kita kita coba lagi ini nah dia lednya hanya nyala saja tapi tidak klik oke kita coba pindah tegangannya saja ini tadi sudah tak cek tegangannya itu 15V disini 15V misal pakai 12V AC double oke lor kita akan coba tes untuk speaker protectornya apakah dia bekerja kita nyalakan ya nah jika ini kan hanya pemutus dan penghubung ya relaynya dia diberi tegangan dan diperintahkan untuk menghubungkan dari yang putus dan dihubungkan kayak gitu ini sudah tak matikan ini kita on lagi nah untuk detikannya segitu mungkin itu 2 detik ya jadi ini untuk pengaman speaker dan biar enggak jeduk juga ini sudah aman ya bisa tinggal kita cek sound jadi kadang ada yang pemasangan bisa tapi untuk cek sound enggak bunyi ini sudah tak hubungkan ke bluetooth di mixer ini ya kita tinggal volume saja saya pakai speaker kecil kecil aja setting yang saya punya karena ini kan miniatur ya nah ini aman semua ini spekernya ya ini saya yang punya ada 12 in yang diluar tapi kan ini hanya mencoba saja ya ini 5 inch dua kali untuk channel A dan channel B aman semua oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe channel media.com sampai ketemu di video selanjutnya oke bye bye high jumpa bye 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 people